Al-Fatihah Al-Fatihah Sebagian dari tanda matinya hati adalah Tidak adanya kesedihan terhadap sesuatu ketaatan yang terlewatkan olehmu Dan tidak adanya penyesalan terhadap kesalahan yang kamu lakukan Pada kali ini Al-Imam Ahmad Ibn Atayla Sekandari menjelaskan kepada kita tentang tanda-tanda kematian sebuah hati Sebelumnya akan kita bahas bahwasannya sebab-sebab matinya hati itu ada tiga perkara Yang pertama adalah hubbud dunia Yaitu cinta kepada dunia Cinta kepada hawa nafsu Yang kedua adalah Al-Ghaflah An-Zikrillah Yaitu lalai dari zikir kepada Allah SWT Yang ketiga adalah Irsalul Jawarih Fi Ma'asyatillah Yaitu melepaskan anggota badan kita di dalam bermaksiat kepada Allah SWT Ini adalah merupakan sebab dari matinya sebuah hati Kebalikan dari sebab matinya sebuah hati Yaitu sebab bagaimana caranya agar hati kita senantiasa hidup Senantiasa diridui Allah SWT Senantiasa menemukan halawatul iman Menemukan kemanisan pada iman yang kita yakini Karena iman itu Ada yang Orang beriman Ada yang menemukan kemanisannya Dan ada Orang yang beriman tapi tidak menemukan kemanisannya Nah bagaimana agar kita senantiasa menemukan kemanisan iman pada iman kita Yang pertama adalah Al-Zuhdufid dunia Yaitu senantiasa Zuhud Di dalam dunia Itu bagaimana Zuhud itu adalah Kita Lebih percaya kepada apa yang Allah miliki Lebih bersandar kepada apa yang Allah miliki Daripada apa yang kita miliki Zuhud itu tidak dengan menghalalkan sesuatu yang haram Ataupun menyianyikan harta kita Akan tetapi Zuhud itu adalah Mahalluhu al-Qol Itu tempatnya pada hati Tangan Berisikan dunia tak jadi masalah Yang penting jangan sampai hati kita Bergantung kepada Dunia tersebut Yang pertama adalah Yang kedua adalah Yang kedua adalah Senantiasa menyebukan diri dengan zikir kepada Allah SWT Yang ketiga adalah Senantiasa bersuhbah berteman dengan para wali Allah SWT Sebagaimana di dalam hadis Itu Ar-rajulu ala dini kholili Fal-yangdur ahadukum manyu kholil Yang artinya Seseorang itu Tergantung kepada Agama kekasihnya Maka Lihatlah kalian semua Siapa yang akan kalian Jadikan Kekasih Di dalam masal Atau di dalam perempuan Dalam bahasa Arab As-sohib Sahib Yang namanya teman adalah sahib Itu apa? Menarik Kalau misalkan temannya suka bola Maka orang yang berteman dengannya Juga akan lama-lama Suka Suka bola Kalau temannya suka merokok Maka lama kemudian Dia juga menjadi suka Suka merokok Kalau temannya suka solawatan Maka Lama-lama dia suka Solawatan Entah itu Suatu yang baik Ataupun yang jelek Yang namanya as-sohib Adalah sahib Maka dari itu Kita senantiasa memilih Siapa yang akan kita jadikan Sebagai seorang Seorang teman Kemudian Imam Ahri Muhammad Ibn Qaduali disini Menjelaskan Setelah kita mengetahui Bagaimana penyebab Hidupnya hati Bagaimana penyebab Matinya hati Nah kemudian Beliau menjelaskan Tanda-tanda Kematian hati itu bagaimana Tanda kematian hati Yang pertama adalah Adamul huzni Ala ma fata Minat tua Yaitu apa Kita tidak pernah Merasa Sedih Tatkala kita Melewatkan Sebuah ketaatan Melewatkan Melewatkan Sebuah ibadah Melewatkan Sebuah Amal Amal soleh Kita Diberi Kesempatan oleh Allah SWT Untuk menjalankan Ibadah Sholat Duhur Misalkan Kemudian Kita Lalai Dengan sesuatu Sehingga Kita lupa Untuk sholat Duhur Misalkan Kemudian Setelah lalai Tidak sholat Duhur Sudah masuk Waktu asar Kita tidak Merasa Sedih Karena tidak Menjalankan Sholat Duhur Pada waktunya Nah Hati-hati Kalau yang seperti ini Kalau kita Tidak Merasa sedih Kalau Sebuah Taat Sebuah Ibadah Terlewatkan Maka Ini adalah Merupakan Salah satu Tanda Bahwasannya Hati kita Sudah Sudah Mati Kemudian Yang kedua Adalah Tarkun Nadam Ala Fi'ali Az-Zalat Yaitu Tidak Pernah Menyesal Setelah Melakukan Sebuah Dosa Sebuah Kesalahan Ah Biasa Tidak sholat Santai saja Ah Tidak Buasa Santai Biasa Biasa Mencuri Ah Biasa Nah Kalau sudah Membiasakan Sesuatu Yang diharamkan Oleh agama Ini adalah Merupakan Salah satu Tanda Bahwasannya Hati kita Sudah Sudah Mati Walayyadu Billahi Min Zaliki Ada pun yang ketiga Yaitu Sohbatul Ghafilin Al-Amwad Yaitu Berdeman Dengan Orang-orang Yang Lalai Yang Mati Hatinya Nah Ini juga Merupakan Tanda Bahwa Seseorang Itu Mati Hatinya Karena Apa Burung-burung Itu Sesuai Dengan Yang Yang Berjenis Dengannya Akan Berteman Dengan Burung Yang Sejenisnya Kalau Memang Seorang Itu Adalah Orang Soleh Maka Dia Akan Senantiasa Bergabung Dengan Orang Yang Soleh Tapi Sebaliknya Kalau Misalkan Dia Adalah Seorang Yang Tidak Soleh Maka Begitu Pula Dia Akan Mencari Teman Yang Sesamanya Nah Maka Dari Itu Marilah Kita Senantiasa Introveksi Diri Kita Apakah Hati Kita Merupakan Hati Yang Hidup Atau Merupakan Hati Yang Hati Yang Mati Kalau Memang Kita Masih Memiliki Ciri-ciri Pada Hati Yang Mati Tersebut Atau Tanda-tanda Pada Hati Yang Mati Tersebut Maka Senantiasa Kita Harus Menyelesaikannya Kita Harus Menghilangkannya Bagaimana caranya Yaitu kita harus Sedih Tadkala kita Melewatkan Sebuah Ibadah Melewatkan Sebuah Amal Amal Kebaikan Kita Kita Harus Menyesal Tadkala kita Melakukan Sebuah Dosa Kita Harus Senantiasa Bersohbah Berteman Dengan orang-orang Yang Yang Soleh Maka Dari itu Marilah kita Berdoa Kepada Allah Semoga Allah Senantiasa Menghidupkan Hati kita Senantiasa Menyuburkan Hati ini Dengan Amal-amal Soleh Yang Senantiasa Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aقول Qawli Hada Wa Astaghfirullah Lihi Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh